Intro Puluhan masyarakat dusun empat yang diduga mengalami keracunan pada acara syukuran di salah satu rumah warga akhirnya dilarikan ke rumah sakit kota Kisaran. Salah seorang orang tua korban keracunan Sumina mengatakan bahwa anaknya muntah-muntah seusai memakan makanan pada acara syukuran tersebut. John Hardy, asisten dua Pemkap Asahan yang langsung meninjau ke rumah sakit membenarkan kejadian tersebut. Saat ini, tim medis rumah sakit masih melakukan perawatan kepada para korban. Saya tahu lah Pak, orang dari puputan apa yang menyukur anak bayi gitu lah. Sukur anak bayi? Apa yang dimakan? Ya, apa lah, ya sayur-sayuran lah yang apa kan. Sayur-sayuran ya? Kok taunya kapan, Bu? Tahunya kapan kok bisa? Ya dari semalam sore kami pulang ke rumah ya terus langsung gitu. Oh semalam apanya? Acaranya? Acaranya semalam. Semalam acaranya, oh gitu. Sebelumnya masyarakat kita ada ilmu palas, di kampung awal-awalnya. Kemarin malam ada semacam ada sebutan, setelah kabar-kabar sebutur keterangan mereka. Mereka ada macam lalu dengan bawa kelas kebihannya dulu. Sebelumnya mulai tadi malam, mereka sudah merasakan kelainan, janggalan. Nah, buntanya ternyata malam ini. Di mana masyarakat banyak-banyak yang merasakan kelainan-kelainan akibat mereka makan kelainan tadi, maka itu sama mangka. Tapi kita nggak tahu belum apa, belum tahu apa penyebabnya. Sedang lagi dalam penanganan, di rumah sakit dan juga di rumah semacamnya serbangan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Ridu, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya.